Tapi mereka Islam ini salah, Allahnya itu, Allah SWT itu terlalu bego Jadi selain kaum Islam itu dinamain kafir yang wajib diperangi kan gitu Dan ketika saya mengupload video terbaru, kalian mendapatkan pemberitahuan Teman-teman, sudah cukup lama sekali saya tidak mereaksen sebuah video perkataan-perkataan dari seorang murtadin Orang yang berpindah agama mulai dari agama Islam lalu berpindah ke agama di luar Islam Murtadin-murtadin ini biasanya ngomong itu tentang agama Islam ada lucunya, kocak banget Pokoknya ada juga terkadang kita jadi jengkel mendengarkannya Karena berbicara tentang agama Islam yang tidak sesuai dengan Islam yang sebenarnya Dan dari sinilah kita bisa memaklumi kenapa orang tersebut jadi murtadin Ya karena memang pengetahuan mereka terhadap agama Islam itu dangkal banget Sehingga akidahnya mudah goya dan pada akhirnya murtad Kalau bukan murtad biasanya yang akidahnya goya ini malah jadi ateis Oke coba kita simak aja ya Atau kita reaksen bersama videonya seorang murtadin yang berbicara tentang agama Islam Dan ini benar-benar parah sekali Pokoknya dangkal banget pemikirannya sampai mengatakan bahwa Allah SWT itu waduh parah banget Coba langsung aja kita reaksen ya Oke perhatikan di layar itu saya sudah siapkan videonya Dan ini saya reaksen dari channelnya Tasik Ngaji yang sudah membahas juga mengenai hal ini Langsung aja kita petarkan ya Satu dua tiga Saya kan di Islam ini aslinya Asal saya Islam Memang gak ada Gak ada Gak ada faedahnya Kalau menurut saya berkuasa Atau kah tolat itu gak ada faedahnya Ya gak ada faedahnya Karena dia tidak tahu apa faedahnya Jadi dia mengatakan tidak ada faedahnya Namazubillah Langsung aja kita petak lagi Maka saya bilang tadi Agama sebrang ini memang Gak ada Penyelamat Makanya dia minta Dia minta Ingin selamat Karena Islam itu sebenarnya Akhirnya neraka Allahuakbar Dia mengatakan bahwa Islam itu adalah Ahli neraka Wow kita lanjutkan aja Maka kita ini Udah betul memang Termasuk saya Udah betul memilih Yesus Kristus adalah Tuhan yang benar Benar Allah SWT Maka Islam Maha Hidup Tapi mereka Islam ini Salah Allahnya itu Allah SWT itu terlalu bego Jadi selain Kaun Islam Itu dinamain kafir Yang wajib diperangi Kan gitu Itu Allah SWT yang bego Sama sekali Bego benar-benar Memang Allah SWT Masa Mengajarkan umatnya Suruh membenci Antara Kita Sesama umat manusia Ya kan Disuruh Membunuh Membunuh Itu sebenarnya Yang merenggangkan Hubungan Kita Antara Sesama manusia Termasuk di Indonesia Indonesia ini Sebenarnya Al-Quran itu Sendiri Yang ditafsirkan Oleh para Kadrun-kadrun ini Kan selain Agama Islam Itu disebut Kafir Inadina Indahul Islam Itu diayat Agama Islam Yang paling benar Kalau ayat itu Dari Allah SWT Allah SWT-nya Kadrun Ikut kadrun juga Allah SWT-nya Sama dengan umatnya Yang kadrun-kadrun itu Oke itu tadi videonya Bacain ayat aja Salah Udah kayak Sok bener banget ya Sebuah ayat yang memang Sering dijadikan oleh mereka Senjata untuk Mengolok-ngolok Umat muslim Yaitu Quran Surah Muhammad Ayat keempat Yang mana Isi di dalamnya itu Salah satunya adalah Diperbolehkannya Umat muslim Membunuh Kaum kafir Tapi perlu dipertegas Bahwa Itu diperbolehkan Dalam peperangan Ataupun di dalam Medan perang Kalau di medan perang Kita tidak boleh Membunuh musuh Lah akan kebalikan Kita yang malah Dibunuh oleh mereka Tetapi memang Karena mereka itu Menafsirkan Bukan berdasarkan Penafsiran yang sebenarnya Mereka menafsirkan itu Hanya karena ingin Mencari celah Menjelek-jelekan Agama Islam Tadi orang itu juga Menyinggung mengenai Innadina Indahmohil Islam Yang artinya Agama yang diridoi Oleh Allah SWT Hanyalah agama Islam Lalu murtadin tersebut Mengatakan bahwa Itu adalah Kalimat pemecah Belah manusia Ataupun pemecah Belah umat Sebenarnya itu Bukan kalimat Pemecah belah Hanya saja Karena memang Murtadin tersebut Pemikirannya dangkal Sehingga tidak bisa Mencerna ayat itu Orang yang Pemikirannya luas Dan tidak dangkal Seperti murtadin tadi Dan mengerti banget Tentang agama Akan menganggap Bahwa agamanya Yang paling benar Karena standar Kebenaran Di setiap agama Itu beda-beda Dan kitabnya pun beda Contohnya Di agama kami Islam Dilarang makan babi Haram Tapi di agama mereka Boleh Nah ini kan beda Kalau mau disamakan Juga gak bisa Banyak lagi contoh-contoh lainnya Di agama kami boleh Di agama mereka tidak boleh Di agama mereka boleh Di agama kami yang gak boleh Karena memang ini perbedaan Standar mengenai kebenaran Jadi Kalau misalnya Umat muslim menganggap Bahwa agamanya lah Yang paling benar Itu sah-sah saja Begitu juga dengan kalian Yang beragama lain Kalau kalian menganggap Bahwa agama kalian lah Yang paling benar Sah-sah saja Menurut kalian Dan di islam pun Sudah jelas diajarkan Lakum dinukum waliyadin Untukmu agamamu Dan untukku agamaku Dan kita bisa hidup Berdampingan Di indonesia ini Yang bineka tunggal ika Tanpa berselisih agama Ya kalian yakinilah agama kalian Dan kami yakini agama kami Nah justru Datangnya orang-orang Seperti Murtadin inilah Yang mengatakan Bahwa Tuhannya Umat muslim Yaitu Allah SWT Begini dan begitu Pokoknya buruk banget lah Itu yang membuat Umat beragama Terpecah belah Jadi kalau ada Murtadin Ada seseorang Yang masuk ke agama kalian Ya dididiklah dengan benar Karena saya tahu Agama kalian itu Tidak mengajarkan Untuk menghina Agama orang lain Jadi ingat Kasus Joseph Paul Zhang Yang dulunya sempat viral Dan ngomongnya itu Wow Parah banget Dan kabarnya juga Di proses hukum Kabarnya Tapi sampai sekarang Nggak ada kabar lagi Gimana kelanjutannya Nah tapi sayangnya Kan Indonesia Di dalam genggamanmu Maka hak saya Untuk melawan Kebejatanmu Ketidakadilanmu Itu yang saya lawan Kamu nih wapres Tetapi buronnya Minta ampun Kasih ya tuh pendeta-pendeta Kasiannya lu Karena kamu Nggak bisa teriak Teriak kayak saya Kasian lu Kamu dibawa Perbudakan Islam Pak wapres Denger ini ya Omongan Nabi ke-26 Jangan bilang Nabi ke-26 Takut Nabi Natan aja Mukanya Daud Raja Daud Itu loh Mukanya Raja saja Ditunjuk sama Nabi Natan Jangankan cuman Wapres Aduh Nih dengerin nih Omongan Nabi ke-26 Nabi ke-26 Bersakda Berdasarkan wahyu Yang diterima Dari Jibril Waktu saya lagi Di toilet tadi Ya kita berdoa aja Semoga kedepannya Indonesia Benar-benar bersih Dari oknum-oknum Pemecah belah agama Saya sering menyampaikan Di channel ini Ada hal yang bisa Kita konfromikan Tetapi kalau sudah Menyangkut akidah Itu tidak bisa diganggu-gugat Urusan bernegara Bersosial Sama-sama membangun Negara kita menjadi Negara maju Itu bisa kita lakukan Bersama-sama Tetapi untuk Urusan agama Itu masing-masing Oke cukup sekian video kali ini Masih akan ada banyak lagi Video lainnya Yang akan saya upload Di channel ini Klik tombol subscribe Di bawah Dan klik juga loncengnya Sebagai notifikasi Agar ketika saya mengupload Video terbaru Kalian mendapatkan Pemberitahuan Jika kalian sudah Klik tombol subscribe-nya Kita akan bertemu lagi Tetap di channel Dodi Sefriadi Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh